Semarakkan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, Dharma Wanita Persatuan Aceh menggelar perlombaan anak-anak ceria dan permainan tradisional bersama seratusan murid Paut Bakti Pertiwi dan TK Pertiwi Sedda Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis 10 Agustus 2023. Ketua DWP Aceh Melani Subarni mengatakan, untuk pertama kalinya kegiatan dan perlombaan ini diselenggarakan pihak DWP Aceh, selaku Yayasan Paut Bakti Pertiwi dan TK Pertiwi dengan maksud mengasah kemampuan motorik serta pengetahuan secara natural murid untuk senantiasa bersyukur dan menghargai jasa-jasa perjuangan pahlawan kemerdekaan. Melani menyebut, selain itu ada pula lomba tarik situ, permainan tradisional Aceh yang sudah tidak dimainkan anak-anak di jaman sekarang. Permainan ini mengajarkan cara memupuk kerja sama tim agar mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu menjadi juara dengan sportif. Kemudian permainan membawa lari bola untuk melatih keseimbangan, konsentrasi dan kesabaran siswa. Karena itu, Melani menyampaikan apresiasinya atas kerja kolaborasi semua pihak, baik pengurus DWP Seda Aceh, pengurus Yayasan TK Pertiwi dan para pendidik Paut dan TK Pertiwi Seda Aceh yang telah menyukseskan kegiatan hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 Tahun.